Misalnya dengan sebutan parang maya, panah terong, racun gangsa, parakut, puting Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tajok kuyang di Tuan Natuha Cerita kuyang ini tidak akan pernah habis diwakan oleh waktu Jadi saksikan kisahnya Terima kasih telah menonton Tajok kuyang di Tuan Natuha Soal mistis bukanlah asing di telinga masyarakat Kalimantan Timur Apalagi mereka yang berdiam di aliran sungai pedalaman Sungai Mahakam Kuyang adalah salah satu makhluk dijadikan dari sekelompok manusia yang menganut ilmu hitam tertentu Sebelum lagi ilmu-ilmu hitam ini semacam kesaktian menghancurkan lawan dan orang yang tak disukai melalui angisannya dengan sebutan parang maya, panah terong, racun gangsa, parakut, puting belayung, dan lain-lain Aku pernah dengar guys, beberapa orang yang kena ilmu ini dikirimin orang kayak gitu Sampai ia membawa umur guys Kebanyakan aliran ilmu hitam ini yang menganut ilmu hitam ini sejak zaman Hindu keharyangan Yaitu sejak keberadaan kerajaan Kutai Mula Warman Dahulu ketika terjadi peperangan dari pihak kerajaan Kutai Kata Negara Orang-orang Kutai Mula Warman melakukan perlawan selain secara fisik juga mengadu ilmu kesaktian melalui berbagai hal mistik Oh jadi mereka ini sempat perang antara Kerajaan Kutai Mula Warman dan Kutai Kata Negara Banyak orang Kutai Kata Negara yang hampir kewalahan menghadapi ilmu-ilmu hitam orang-orang Kutai Mula Warman Namun karena Kutai Kata Negara banyak pula yang memahami ilmu hitam tersebut Maka terjadilah adu kekuatan yang seru Namun jelas Kutai Mula Warman telah kalah dalam peperangan Maka sedikit demi sedikit para penganut di aliran hitam ini pun mulai berkurang Dan melarikan diri ke berbagai daerah di pedalaman Wow ini sangat menarik Dan anak-anak Kalimantan harus tahu mengenai sejarah ini Orang-orang Mula Warman tersebut lari ke berbagai daerah di pedalaman Seperti daerah Sabintulung, Munawah, Wahau, Kombeng, Kota Bangun, Kehablayan, Genting Tanah, dan Tuana Tuha Daerah yang paling disebut terakhir ini Inilah yang merupakan daerah tempat para penganut aliran hitam yang disebut hantu kuyang Yang masih sekarang masih bertahan Di daerah ini orang-orang tidak bisa sembarangan bicara Apalagi berkata ponggah Ponggah itu seperti sombong Ponggah itu macam orang keungahan, sombong Wah nih kak Pak, sombong-sombong ke sana Panggal perawang Dia tahu ada adat orang Nah itu orang yang termasuk ponggah Asal usul Desa Tuana Tuha Desa Tuana Tuha merupakan salah satu dari 8 desa yang berada di Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Katanegara Kalimantan Timur Ada juga yang menyebutnya Belayan Diambil dari nama Sungai Mahakam Yang mengalir melintasi Desa Tuana Tuha Sungai Belayan cukup panjang Dari muara Kecamatan Kota Bangun sampai Kecamatan Tabang Dan melintasi banyak desa-desa lain yang mempunyai sejarah panjang Dan hingga kini masih terkenal daerah desa yang angker Dengan adanya penganut ilmu-ilmu hitam dan santet dan rakut penahun Selain itu juga Desa Tuana Tuha dikenal sebagai Desa penghasil gula merah dan tuak terbesar sepanjang Sungai Belayan Penusuran-penusuran yang didapat dari tokoh adat Sesepuh yang berada di Tuana Tuha Bahwa asal usul sejarah menyebutkan Dahulu kala Tuana Tuha adalah sebuah kerajaan kecil Sang Raja mempunyai seorang putri yang diberi gelar Sang Ratu Ia adalah anak satu-satunya dari Sang Raja Itu yang kalian bisa ngerti atau kalian bisa share atau kalian bisa nge-googling Asal usul desa Tuana Tuha ini Kalau kalian berani artinya kalian mempunyai simpanan atau isian tangguh Karena apabila kita singgah ke daerah tersebut Ada saja orang atau penduduk yang bertanya Banyakkah sanggung kita bawa? Nah maksudnya itu seperti suatu yang dibawa Bekal awak nih ya Wani kah awak kesitu? Men awak berani kesana awak harus bawa bekal Maksudnya bekal yang bisa menjaga diri awak lah Pertanyaan tersebut bukan bermaksud mempertanyakan bekal yang kita bawa Tetapi yang dimaksud bekal ilmu atau pertahanan mistik Siapapun yang mengaku atau menjawab iya Bekal saya bawa cukup Maka ujungnya tunggulah pada senja hingga malam harinya Tanpa ampun berdatangan kiriman-kiriman jahat yang mampu membunuh dia Dapat dibayangkan kalau kita pergi menemu di rumah penduduk Salah satu atau salah bicara Yang tanpa sadar anunya Maksudnya alat kelamin bisa bertengger di depan rumah Oleh mereka hal tersebut hanyalah main-main Sebelum aku nikah sama suamiku Dia pernah diperingatkan sama kakaknya Kalau kamu nikah sama orang kuta ya Hati-hati Alat kelaminmu nanti bisa bertengger di depan pintu Oh my god Style buat aku bisa melakukan hal seburuk itu Namun demikian cerita ini hanyalah cerita tempoh dulu Yang jika sekarang ini sudah jauh berbeda Karena dilanda kemajuan zaman yang kian berganti Tetapi kalau demikian Menurut cerita seorang penganut aliran tersebut masih bisa ditemukan di daerah yang disebut Tuan Natua Yaitu daerah yang terletak di sungai Belayan tidak begitu jauh dengan kota bangun Sekarang menurut kabar yang masih dominan adalah penganut aliran hantu orang atau kuyang Lain lagi halnya yang disebut hantu kuyang Kuyang ini tidak berjalan dengan badan yang utuh Mereka selalu menyembunyikan badan mereka di belakang pintu Kalian pasti tahu lah ceritanya Pasti mereka akan menyembunyikan di samping ranjang Atau di samping kelambu Atau di mana saja dijadikan tempat untuk berlindung Dan lalu kepala-kepala mereka terbang kemana-mana Untuk mencari mangsa dengan perut yang terburai Ikut terbang keluar rumah Dan mereka berterbang dari rumah ke rumah Untuk mencari orang yang baru meninggal atau hendak melahirkan Kerja dan sifatnya sama seperti hantu orang Menurut cerita Darah orang yang akan melahirkan itu rasanya sangat manis Sebagai kan Jika mereka sudah mendapatkan darah atau kuburan baru Barulah tubuh mereka menjadi segar dan tak lagi merasa dahaga Aku pernah dengar dimana orang mati beranak ini Dijaga gitu ya sama orang-orang gitu kan Supaya kuburan itu gak terbongkar katanya sebegitu Serem guys Orang-orang penganut aliran hitam Jika melahirkan anaknya Selalu membawa anak mereka ke sesuatu tempat dimana tempat itu Tentong Tajau Kalau kalian sudah pernah nonton cerita tentang nenek aku mengenai Tajau Kuyang Atau cerita tentang Tanah Tuhan ini Kalian bisa nonton langsung baru kalian bisa paham cerita ini Jadi anaknya tadi itu dibawa ke sesuatu tempat yaitu di mana ditempatkan di Tajau Kuyang Di sini si anak yang masih kecil dimasukkan ke dalam muara Tajau tersebut berkali-kali sambil membaca mantra Demikian anak tersebut telah menjadi anggota keluarga mereka Gentong tersebut diberi nama Tajau Kuyang Yang terletak di sebuah hutan antara kampung Tuhan Atuha dan Genting Tanah Hingga kini Tajau Kuyang tersebut masih bisa ditemukan Tak ada seorang pun yang berani mengusik memindahkan atau menghancurkan Konon katanya dahulu pernah ada yang melakukan pencurian terhadap Tajau tersebut Kenyataannya pencuri tersebut mati dengan mata yang melotot dan lidah yang terjur Semenjak itu tidak ada lagi orang yang berani untuk mengambil atau mengusik atau memindahkan atau ingin mencuri Tajau tersebut Gimana tanggapan kalian guys mengenai cerita Tajau Kuyang ini Tidak ada yang tahu asal-usul Tajau itu didatangkan dari mana Siapa yang meletakkannya di tempat itu yang jelas Tajau itu umurnya ratusan tahun Ada yang berani mencuri? Kalau tidak Sedangkan pemujaan dilakukan setiap malam kamis Dimana bulan purnama yang bersinar terang Oleh suara-suara dan bayangan gaib yang tidak bisa diketahui siapa saja orangnya Yang jelas pemujaan tambah ramai Jika pada waktu bulan purnama yang bersinar terang Lalu demikian tidak ada orang yang berani datang mendekat ke tempat tersebut Kecuali orang-orang yang tidak tahu atau orang yang dikendaki oleh maluk-maluk yang melakukan pemujaan Pernah sesekali ada orang yang mengalami terbawa ke dalam acara pemujaan tersebut Di sana ia melihat banyak sekali orang yang melakukan pemujaan Berjalan berkeliling mengelilingi Tajau Kuyang dengan memenjamkan mata ketika sudah tengah malam lewat mereka berpesta Hingga makan makanan yang telah tersedia di sana hingga mabuk Lalu orang tersebut tersadar dan tersandar di sebatang pohon yang tidak jauh dari Tajau atau di tempat pemujaan Kuyang tadi Jadi banyak sekali cerita-cerita yang terjadi tentang zaman dahulu sampai sekarang ini yang masih dipercaya Tapi banyak juga orang skeptis mengenai cerita ini guys Karena mereka tidak pernah pengen tahu mungkin atau tidak pernah diceritakan Kalau aku percaya karena nenek aku juga menceritakan cerita tentang si Tuan Natuha Tajau Kuyang ini Dan dia juga pernah cerita bahwa yang ceritakan dia ini orang yang sudah pernah menganut ilmu hitam ini Percaya tidaknya cerita ini merupakan cerita yang berkembang di masyarakat Terutama masyarakat di daerah Tuan Natuha dan Genting Tanah Mungkin di antara kalian ada yang berani melakukan uji nyali di Tuan Natuha di daerah tersebut Aku terus terang aja dengan ceritanya aja udah takut apalagi benar-benar ke lokasi tersebut Dimana juga pada setiap maghrib orang yang tidak tahu atau orang pendatang Biasanya mereka tuh diuji dengan banyak pecah macam-macam lah Ada banyak hal-hal yang aneh lah di daerah tuh pokoknya wingit lah gitu guys Oke guys semoga video ini menghibur kalian dan tulis opini-opini kalian mengenai cerita ini Buat kalian anak-anak Kalimantan Timur Anak darah Kutai harus tahu dong sejarah-sejarah ini Kalau kalian suka sama videonya make sure and thumbs up langsung Kalau kalian suka sama channelnya subscribe channelnya Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi on-nya Dan kalau kalian punya rekomendasi Quest yang lainnya kalian boleh komen di bawah Thanks for watching I wish you in my next video Sampai jumpa di hard scene Bye